Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di pojok Madura. Pemirsa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep meringkus pengendar narkoba atas nama Soekardi yang meresahkan warga. Sejumlah barang bukti berupa 2 paket narkoba seberat 0,30 gram dan 0,29 gram, handphone, dan sejumlah barang bukti lainnya disita pihak BNN Sumenep. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep saat ini menangkap salah seorang penyedaran narkoba jenis sabu-sabu atas nama Soekardi warga kejamatan Mandi Sumenep. Penangkapan tersebut berawal saat pihak BNN mendapat informasi dari warga setempat terkait adanya penyedaran narkoba di daerahnya. Saat ini tersangka dibawa ke pihak BNN Sumenep untuk dimentai keterangan. Sejumlah barang bukti berupa 2 paket narkoba seberat 0,30 gram dan 0,29 gram, dan beserta barang bukti lainnya diamankan oleh pihak BNN Sumenep. Kasih Berantas Kompol Abdul Rohi mengatakan penangkapan tersangka penyedaran narkoba ini dilakukan saat pihaknya mendapat informasi dari masyarakat setempat sehingga pihaknya langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Bahkan pihaknya mendapatkan sejumlah barang bukti dari tersangka dan langsung dibawa ke kantor BNN Sumenep untuk melakukan proses lebih lanjut. Pada semuanya sore jam 15.00 ada informasi dari masyarakat. Kemudian kami tindak lanjuti pada jam 10 tadi ya di rumah Soekardi, Dusun Cangkring, Desa Gunung Kembar, Kecamatan Manding. Informasi yang kami dapat adalah mereka lagi transaksi dan mau melakukan pesta narkoba di rumahnya. Kemudian kami terjunkan daripada anggota ke sana, ternyata yang bersangkutan itu mundur-mandir di rumah, Terus kemudian kita lakukan penangkapan. Terus kemudian barang bukti yang kita dapat ada dua poket daripada narkoba yang masing-masing 0,30 dan yang satu 0,29. Terus kemudian ada alat timbang untuk dia menjual kepada konsumen. Kemudian juga ada plastik yang digunakan untuk menjual daripada narkoba tersebut. Setelah kami dapatkan semua termasuk bong, kemudian tiga unit AP, terus kemudian tiga senjata tajam, yang bersangkutan saya bawa ke kantor BNNK Sumenap. Kemudian untuk kasus selanjutnya kita kembangkan. Demikian. Pihaknya menambahkan dalam pengakuan tersangka telah menjual barang haram tersebut selama dua bulan dan mendapatkan barang haram tersebut dari negara Malaysia. Pihak BNN Sumenap saat ini akan melakukan pengembangan kasus tersebut dan akan membawa tersangka kepada pihak aparat kepolisian Polres Sumenap.